Salam Jastok, ini semua match baru selesai Seperti yang gue sudah prediksi di preview Gue gak tau kalian nonton preview atau enggak ya Gue bilang, tim-tim besar pasti ada yang kepleset Dan terbukti Oke kita lihat, bisa gue sambil lihat laptop gue Live score grup A, lokomotif Moskau lawan Munchen Lokomotif Moskau ternyata bisa mempersulit Mereka bermain cukup bagus Gue lihat highlightnya tadi Jadi bukan dibantai, bukan apa Tapi ya namanya Munchen Kelasnya Munchen Jadi mereka menang layak menang Atletico Madrid pun terseok-seok kesulitan Sampai menit 85 baru Joe Felix Jatagul Lawan Red Bull KW2 Mereka butuhkan itu karena minggu lalu sudah kalah Jadi ini grup cukup seru Gak bisa di prediksi Walaupun Munchen pasti lolos Tapi kalau ATM kepleset atau apa Bisa jadi gak lolos ini Oke kita ke grup B Gue nonton Syakta Donets lawan Inter Gue bahas agak dalam dikit grup B Jadi Inter main 3-5-2 tanpa Eriksen Oke Pada saat mereka nyerang Hakimi sama Alex Yang praktis Ke depan Jadi ada 4 orang di depan Satu lini Nah sementara Brozovic, Barela sama satu lagi Siapa tuh Itu bermain lebih Dalam deket lini belakang Dan gak ada yang bisa supply-supply bola Beruntung Inter Bahwa Syaktar itu main dengan high line Jadi ada space 30 meteran yang bisa dimanfaatkan Satu, jarang dimanfaatkan Nah kedua Kalau dimanfaatkan pun Dengan long ball Oke Long ball itu akurasinya kan sulit Gak semua orang bisa Kayak Alexander Arnold Atau Robertson Atau Van Dijk Long ballnya hampir selalu sampai Iya kan Apalagi di Inter 2-3 kali sampai Dan menghasilkan Ya cukup berbahaya lah Tapi harus katakan Inter sway juga Inter skor 0-0 itu Kilangan 2 poin 2 kali kena Nistar Satu Barela Shooting dari bola Dari Lukaku Dari sayap Barela berada di tengah Terus Free kicknya Lukaku Ya That's football Cuman Secara overall Inter lebih banyak peluang For sure Syaktar ini juga gak banget Tegu masih bingung Mereka bisa menang Lawan Madrid Apalagi 10 orang gak main Dengan Pemain muda semua Syaktar ini gak juga Mereka dapet beberapa peluang Tapi Gimana ya Lebih bermain opportunis Daripada Atau skill individual Daripada sebuah sistem Nah Di babak pertama Itu asli Nyaris gak ada serangan Apa namanya Set play Dari tengah That's why gue bilang Eriksen harusnya masuk Off Untuk bisa melakukan supply Walaupun Akhirnya masuk juga Dan Kiri kanan Hakimi itu Crossingnya juga Hancur-hancuran Bolanya gak sampai Yang salah satu yang bikin Membuktikan Lukaku Bahwa dia layak Ditendang sama MU Gak layak main DPL Ya keliatan Match tadi Pemain ini Bener-bener Ya Apa ya Ngandelin Fisiknya Speednya Dan Ya finishingnya lumayan Cuman hari ini Gak Gak keliatan Lautur Martinez Depan gawang Kosong Gak masuk juga Inilah Gue tidak bilang Dia jelek ya Dan tidak mau menilai Dari satu itu Cuman Lautur Martinez Musim ini bermain Gak sebagus musim lalu Mungkin karena dia muda Jadi dia masih butuh waktu Untuk adaptasi Tapi gue jujur Agak kecewa dengan Gaya mainnya Conte ya Terlalu Textbook Dan gak ada Kreativitas Gak ada Apa ya Yang bener-bener Skillful itu Cuman Kalau gue bilang sih Barela doang Hakimi Ngancem lah Sedikit ngancem Dari kanan Tapi crossingnya Jelek banget Dan Lukaku Ya itu Yang bikin Menyebalkan Lukaku Tiap kali Gak dapet bola Selalu komplain Ke temen-temennya Hanya Gue tidak yakin Inter bisa Mempersulit Juve ya Bermain kayak Kayak begini Kalau selalu Ngandelin 3-5-2 Dan gak Gak ada seorang Playmaker Yang bener-bener Jadi playmaker Kayak Ericsson Jadi ujung-ujungnya Bermain oportunis Crossing-crossing aja Sekali-sekali dapet Kalau Defense-nya high Masih ada peluang Tapi kalau gak high Repot Sangat tidak ada Kreativitas Jadi untuk gue sih Inter Ya gue nyesel juga Nonton 90 menit Gak ada goal Inter Kehilangan 2 poin Oke Terus ke Gelabah Madrid Ada yang tanya Di Twitter Apa yang harus dilakukan Madrid Satu-satunya Gue udah berkali-kali Bilang Dan Selalu Percaya atau enggak Madrid ini gak punya Kreativitas Oke Dan kembali Terbukti Tadi itu Nyaris kalah Berkat 2 goal Yang goal Opportunis Dengan bola-bola Atas mereka Bisa catat goal Kalau dari sisi skill Dari sisi kombinasi Mereka hebat Cuman Pada saat Ketemu tim Yang lebih bertahan Mereka kesulitan Ujung-ujungnya Main opportunis Kebetulan Di menit-menit terakhir Dapet 2 goal Goalnya Benzema Keren ya Sama Kasimiro Itu pun juga Dari bola Dari lini kedua Yang nyaris Out Goalnya Benzema Sempet di heading Sama Farhan Kalau gak salah Tapi bisa Kebobolan 2-0 dulu Goal kedua Ferlan Mendy Bukannya narik offside Malah jalan kaki Dan layak 2-0 Setelah itu Baru Ngegas Akhirnya Hasad masuk Yang satu-satunya Bisa membuat Kreativitas Di lini tengah Ya Hasad doang Krew sama Modis Kalau gue bilang Habis Memang kelihatan Yang selalu gue puji Adalah kombinasi Tiga orang ini Itu susah Di defense Sampai lini tengah Berhasil Sempet Dua kali berhasil Lewat trupas Ke Asensio Kalau gak salah Shootingnya Ke keeper Tapi Terlalu sedikit Untuk berhasil Karena Gak ada sistemnya Gak ada kreativitas Gak ada pola yang jelas Lebih mengandalkan Kombinasi Kombinasi Itu Ya fine Fine aja Itu hanya bisa berhasil Kalau lawannya maju ke depan Kayak Barca Lawan Barca Goal Goal ketiga lah Itu kan bisa Ya apa namanya Mereka mendapatkan Ruang yang Yang besar Baru mereka main Kalau ruangnya rapat Kayak lawan Kadi Syaktar Gelabak Sekarang Ini kalau misalnya Lima menit Terhasil dua goal Itu kan Itu kan Gak Gak ada kreativitas Dan Madrid akan mengalami Banyak tim Di La Liga Yang bermain Parkir bis Sekarang Ngandilin apa ya Semoga Hasad lagi fit on fire Sehingga Ada Apa namanya Umpan-umpan dari dia Ke Benzema Kalau enggak sih Berat musim ini Untuk Madrid Karena mereka Enggak Enggak beli pemain Sama sekali Siapa sih Mau gantiin Lini tengah Hasad doang Oke Yang lain Enggak berkualitas Wingernya banyak Tapi Ya gitu-gitu aja Enggak konsisten Cuman bener-bener Pemain lini tengah Yang bisa gantiin Modric Cross Yang mungkin Hasad Mungkin Isko-Isko Pun Sangat tidak konsisten Terus mereka Enggak punya banyak Stok lagi Jadi Gue bilang Madrid Beruntung Di menit-menit terakhir Bisa cetak gol Walaupun Kalau udah dilihat Dari sisi permainan Peluang Ya of course Madrid lebih bagus For sure Tapi Masalahnya Belum hilang Dan gue tidak yakin Sidan punya Solusi untuk itu Kreativitas Dan finishing Oke Terus ke Porto Olympiacos 2-0 Man City Beruntung Di menit 18 Dapat gol Langsung Sehingga mereka Bermain lebih lepas Lagi Atalanta Ajax Atalanta Ajax Layak 2-2 Layak Imbang Ajax Keluar dulu Tapi setelah Ajax Tapi ya Berkat Berkat semua Kekurangan Dan kelebihan Yang dimiliki Kedua tim Atalanta Tidak bermain Seperti biasa Karena tidak diberikan Space oleh Ajax Tangtung-tangtungnya Tidak jalan Tikitaka KW2nya Tidak jalan Ajax pun demikian Nah setelah Setelah Dua-dua Baru Ajax Agak Bagus Terutama Di Apa namanya Di area keeper Mereka lebih mengambil Inisiatif lah Mengambil risiko Tapi skor 2-2 Gue rasa Sangat layak Dan Entah Liverpool Pasti lolos Entah siapa yang ikut Atalanta Ajax Tidak tahu Ini sangat Tidak bisa diprediksi Liverpool Terlalu pede Turunin Mengistirahatkan Wijnaldum Trio Firmansyah Dan akhirnya Keteteran Dapat satu gol Gol kedua itu Menit 93 Setelah menit 60an Terus menit 70an Si Trio Firmansyah Turun Baru mulai Kan gue udah bilang Benchnya itu Bener-bener parah Apalagi menit 30 Fabinho cedera Selesai loh Siapa yang mau Taruh di belakang Liverpool sekarang Baru kena Getahnya Yang dialami Oleh klub lainnya Yaitu banyak cedera Terutama Pemain inti Kayaknya musim ini Akan dialami Liverpool Karena padatnya jadwal Preseason Sangat pendek Ini yang membuat IPL jadi sangat seru Oke Jadi Itu aja dulu Kita Ketemu lagi besok Nanti gue bikin juga Video tentang Bartomeu resign Thanks for watching Thanks for watching Pemain inti